Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ada di lantai 2 Di depan mall Green by Fluid Kita akan Mengambil ikan jambal roti yang Sedang dijemur Karena ini panasnya sudah Gak ada Udah sekitar jam 5an sore Ini dijemur dari tadi siang Karena ada orderan Sekitar 27 kantong Maka terpaksa kita akan Mengeringkan terlebih dahulu Ini spesial Dijemur di atas genteng Bukan di pengasinan ya Bener-bener tempatnya bersih Kering nih Tangannya juga menggunakan Plastik Dan disini tuh tidak ada Lalat Jadi bener-bener Bagus Sudah tidak ada Air yang menetes Ini Oke Kering Ini Jambal roti Prosesnya Dikeringkan Ini sekitar 20 kilo Ini kurang lebih Satu ekor Beratnya Satu kilo ya Kering sudah Tidak ada air yang menetes Dan kita ini Produksi sendiri Jadi Kandungan airnya masih tinggi Waktu Selesai proses Rebusan Rebusan Kemudian kita tiriskan Dan untuk yang Stok lama Kita Simpan di Freezer Sedangkan kalau ada Orderan-orderan yang Minta potong Leduk seperti ini Untuk orderan yang Tokopedia Kita Melakukan Penjemuran lagi Untuk mengurangi Kadar airnya Terima kasih yang sudah Order di Tokopedia Tokopedia Kita ada juga Sebenarnya Di Sopi Untuk Ordernya Tapi kita Tidak perlu Fokus ke Sono Jarang promosi Dan jarang Push Dengan Iklan-iklan Atau apa Karena di Tokopedia pun Kita sudah Kewalahan Kita sudah Hampir Mencapai 4 Ton Untuk Produksi Jambal Roti Ini Benar-benar Daging Ini Lihat Tekstur Dagingnya Orang-orang Bilangnya Nge-pure Nah ini Seperti ini Nge-pure Tapi ada juga Bukan Jambal Roti Tapi Jambal Daging Entahlah Mana yang Mendar Karena Orang-orang Sini Menyebutnya Tetap Jambal Roti Dan Dibuat Menggunakan Ikan Sembilang Laut Dan Kami Benar-benar Fresh Ini Menghindari Area Yang Tidak Sehat Oh iya Untuk Teman-teman Yang Kadang Tanya Kok Warnanya Warnanya Jadi Kuning Emang Ini Prosesnya Proses Perebusan Garam Jadi Kalau Terkena Udara Luar Itu Otomatis Akan Berubah Warna Garam Dengan Udara Itu Akan Berinteraksi Menyebabkan Warnanya Jadi Kuning Seperti Ini Padahal Itu Bagus Tidak Rusak Atau Apa Jadi Semakin Dijemur Itu Akan Semakin Mengeras Dan Akan Berubah Warna Semakin Menguning Jadi Orang Akan Bertanya Dan Apa Ya Penuh Curigatan Datanya Warnanya Jadi Kuning Kayak Gini Ya Memang Karena Prosesnya Ini Proses Garam Rebus Garam Jadi Kalau Kena Udara Luar Secara Otomatis Dia akan Berinteraksi Garam Dengan Udara Luar Menghasilkan Warna Yang Berubah Menjadi Kuning Oke Ini Sudah Siap Untuk Dibawa Turun Ke Lantai Bawah Untuk Melakukan Pemotongan Dan Kita Ini Seperti Tadi Saya Sebutkan Kita Jembur Di Atas Genteng Ini Bukan Di Pengasinan Atau Di Tempat Yang Kumuh Kita Jemburnya Di Tempat Yang Bagus Bersih Eklusif Di Depan Mal Jadi Jangan Raku Untuk Membeli Kita Ada Dua Varian Yaitu Utuh Dan Potong Dadu Dengan Harga Yang Utuh Ini Satu Kilonya Rp 85.000 Silahkan Dibeli Di Tokopedia Di Toko Bun Bun Snake Ada Free Ongkir Jadi Tidak Mengeluarkan Biaya Dengan Subsidi Biaya Yaitu Rp 20.000 Ada Juga Yang Ukuran 1.4 Kilo Setengah Kilo Jadi Tidak Melulu Ukurannya Satu Kilo Dan Bisa Memilih Berbagai Varian Dengan Potong Dadu Atau Yang Utuh Rata Rata Untuk Yang Utuh Mereka Membeli Untuk Hediah Atau Untuk Dikirim Ke Saudara Mereka Yang Ada Di Kampung Ini Juga Bisa Juga Dikirim Ke Luar Negeri Karena Sudah Kering Seperti Ini Nanti Kita Pak Menggunakan Kardus Dan Di Bubble Rub Agar Lebih Aman Oke Terima kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Dan Comment Di Video Ini Nanti Yang Comment Akan Saya Kunjungin Balik Terima Kasih Sudah Nge Like Juga Comment Insya Insya Allah Saya Akan Berkunjung Balik Dan Subscribe Video Kalian Terima Kasih Dan Jangan Lupa Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai